1. Pemain naturalisasi Indonesia jadi isu hangat di bursa transfer yakni Mark Lok, sebab pemain kelahiran Belanda itu sudah memutuskan mengakhiri kontraknya dengan Persija Jakarta beberapa hari ini, Arema FC yang didorong supporternya untuk menampung sosok Mark Lok mereka yakin kekuatan dana dari presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana bisa membuat Belanda 28 tahun itu datang ke Arema sang presiden mengakui jika banyak pesan di sosial media terkait Mark Lok dia pun mengaku tertarik dengan pemain yang baru mempersembahkan gelar Piala Mempora 2021 untuk Persija ini banyak sekali pesan untuk datangkan Klok ke Arema dan saya tidak menutup mata juga tertarik untuk mendatangkan dia langsung tanya kanan kiri dan koordinasi dengan Pak Ibe kembali lagi masih ditimbangkan berdasarkan kebutuhan tim Arema namun setelah berdiskusi, saat ini Singoedan belum membutuhkan tenaga tambahan liling di tengah karena mereka sudah punya Hanis Syahbandi, Yayus Haryono, hingga pemain asing baru resmi Renzi Yamaguchi kebutuhan kita ada di posisi pertahanan selamat menikmati kemudian sub indo by broth3rmax